Oke guys, ini setelah gue sudutkan di bagian lubang transfer seperti ini, gue tinggal finishing, tinggal tap-rap ya nanti ketika sudah jadi semua. Dan ini yang belum seperti ini untuk perbedaannya guys, yang ini yang sudah menyudut seperti ini, dan yang belum seperti ini, oke. Nanti tap-rapihan dan finishing, untuk exhaust kemungkinan nanti gue akan rapihkan lagi, cuman untuk power nggak bakal gue naikkan lagi, untuk blowdownnya nggak bakal gue lebarin lagi, cukup bawaan dari block ini, jadi seperti itu guys ya. Sampai jumpa di channel ayah aku, bye bye. Sebenarnya ini spek udah tune up ya, cuman bedanya dia menggunakan karbo pespa 26. Oke, untuk blocknya sendiri, ini sebenarnya udah sempurna, karena memang block ini sudah digarap oleh Aji Paskes ya. Cuman gue disini gue jelasin, gue hanya repisi di bagian sudut aja, dan jangan sampai ada salah paham atau salah penilaian. Dan itu balik lagi ke kalian, terserah sudut pandang kalian guys ya. Yang pasti gue akan sudutkan kembali dari lubang transfer, dan lubang boost port, dan di bagian exhaust mungkin di bagian blowdownnya. Untuk head atau piston itu sendiri gue nggak repisi, karena ini clearannya udah main clearan gede guys ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin upgrade, kasih tempat silahkan teman-teman cek di link deskripsi gue, langsung teman-teman bisa whatsapp gue. Oke guys, ini blocknya, cik do. Oke, di depan kalian sudah ada satu set block plus head. Ini, gue akan spill dulu dari piston, ini piston udah menggunakan OS 350 ya guys. Ini piston atau block set ini udah dipakai sama owner, dan memang touring kemarin katanya aman dan nggak ada kendala. Kenapa ini direvisi, jadi ini block kita mau pindahin ke rengkes baru, dan rengkes baru itu ingin penyesuaian dari sudut. Kalau kita ngikutin sudut ini, sayang direngkes. Maksudnya seperti itu guys. Makanya gue akan sempurnakan sudut by sudut, sudut by sudut, di portingan block dari Ajipas ini. Bukan dalam arti portingan ini jelek, tidak guys ya. Gue hanya merapihkan dari sudutnya aja. Dan untuk tinggi, untuk lebar dari lubang transfer maupun buspot, nggak gue oprek. Karena memang ini udah gede. Kalau menurut gue, karena ini kalau untuk harian itu udah gede banget. Bahkan bisa teman-teman lihat, ini linernya udah tipis banget. Teman-teman bisa lihat, ini linernya udah tipis banget. Ini block berbahan Vitalia ya, atau merek Vitalia. Ini udah main clearance, udah main deck clearance. Dan ini headnya pun udah di custom sedemikian rupa oleh riset beliau. Jadi, kemarin sempet ada yang nanya. Mau digimain lagi, atau direpisi gimana lagi? Nah, gue jelasin sekarang guys ya. Mudah-mudahan yang komen tersebut nonton video ini. Jadi, gue jelasin sekali lagi. Gue hanya menyudutkan di bagian-bagian yang memang harus disudutkan. Karena ini cenderung bulat. Bisa teman-teman lihat, ini cenderung bulat ya. Biar nantinya kering case-nya sesuai atau pengen nyudut. Si owner itu pengen nyudut di bagian-bagian rank case. Kalau bagian rank case nyudut, kalau bagian blocknya gak nyudut, gimana ceritanya guys? Otomatis bakal terjadi turbulansi dan tabrakan. Jadi, seperti itu guys ya. Oke, untuk piston sendiri seperti ini. Dan ini mulus dan bagus. Untuk headphone seperti ini. Dan ini udah risetan dan buretan beliau sedemikian rupa. Oke. Jadi, gue langsung aja ke bagian block case. Pertama-tama gue akan ke lubang transfer. Karena antara liner, jarak liner, sama jarak lubang transfer itu jauh. Karena dia ngejarnya, ngejar biar posisinya bisa nyudut. Cuma kalau beliau menggunakan bore. Makanya dia cenderung agak besar di bagian liner. Tidak rata. Coba teman-teman lihat. Antara posisi ini, di block dan posisi liner itu dia agak jauh. Karena ngejarnya seperti ini. Oke. Otomatis nanti di bagian transfer ini bakal jauh. Ini bakal jauh di lubang transfer. Kalau kita ngejar performa, beliau udah sangat prima guys ya. Karena beliau punya Dino test dan beliau udah tes sedemikian rupa. Oke. Gue bukan ngomongin masalah performa. Tapi gue lebih ke mungkin kerapian aja. Dan gue gak pernah ngeklaim. Gue pernah bisa bikin mesin kencang. Gue hanya merapihkan dari sudut-sudut bagian lubang transfer ataupun boost pot. Dan untuk bagian transfer. Untuk bagian transfer. Bagian transfer dalam. Atau inlet pot ini. Kemungkinan belum naik. Kemungkinan belum naik. Nanti bakal gue ukur. 41 kalau masih 41 berarti belum naik ya. 42 kalau belum kurang dari 42 berarti belum naik. Dan untuk exhaust sendiri udah gue ukur. Untuk exhaust udah gue ukur. Untuk tinggi exhaust dan lebar exhaust udah gue ukur. Dan seperti ini untuk penampakan dari. Penampakan dari exhaustnya seperti ini. Oke. Dan untuk bagian decknya seperti ini. Bagian deck seperti ini. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencerna dengan baik. Teman-teman bisa berpikir dengan baik. Bisa berkomentar dengan baik. Bukan dalam arti garapan beliau itu jelek. Tapi gue disini sesuai request-an dari sang owner. Karena penyudutan itu penting untuk nantinya malan ke bagian crankcase. Bisa aja gue ngikutin ini. Bisa aja gue ngikutin ini. Gue mali ini. Gue tempelin di crankcase. Bisa aja. Pasti hasilnya bulat seperti ini guys. Bulat seperti ini. Cuman otomatis. Sang owner dia gak mau pengen nyudut. Seperti yang standar atau yang orinya. Bore up. Tapi pengen nyudut. Nyudut. Jadi seperti itu guys ya. Oke. Semoga kalian paham. Apa yang telah gue jabarkan. Yuk kita langsung eksekusi bloknya guys. Check it out. Oke guys. Ini. Setelah gue sudutkan di bagian lubang transfer. Seperti ini. Gue tinggal finishing. Tinggal tap rap ya nanti. Ketika sudah jadi semua. Dan ini yang belum. Seperti ini. Untuk perbedaannya guys. Yang ini yang sudah. Menyudut. Seperti ini. Dan yang belum. Seperti ini. Oke. Nanti. Tap rapihan. Dan finishing. Untuk exhaust. Kemungkinan nanti gue akan. Rapihkan lagi. Cuman untuk power. Gak bakal gue naikkan lagi. Untuk. Blowdown nya. Gak bakal gue lebarin lagi. Cukup. Bawaan dari. Blok ini. Jadi seperti itu guys ya. Karena blok ini. Memang sudah mantap. Sudah di uji sama beliau guys ya. Gue hanya disini untuk. Rapihan dan menyudutkan di bagian lubang transfer. Agar nantinya ke bagian rengkes itu dia gak. Terlalu bulat. Seperti ini. Apalagi. Pada nabrak di bagian rengkes. Dan terjadinya turbulansi guys ya. Jadi nantinya pola rengkes itu akan lebih rapih juga. Dan. Hasilnya itu akan lebih maksimal juga. Jadi seperti itu guys. Yo. Check it out. Check it out. Abar. Di новые sahurim. Di autocon. Terima kasih igenis. Perihatan hipster. Terima kasih. selamat menikmati 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 di bagian lubang transfer lubang bus pot untuk inlet pot gak gue naikin untuk bagian inlet gak gue naikin karena gue tetap gak merubah dari segi power dan akselerasi bawaan dari blokset ajipas ini guys ya gue lebih menyudutkan agar arah semburan nantinya lebih aman lagi atau tidak terjadi turbulensi guys ya karena nantinya gue akan mahal ini bakal gue mahal di bagian rengkes nantinya nanti ini untuk catakan si rengkes jadi seperti itu guys nah untuk lubang eksos sendiri yang teman teman bisa lihat barusan ulasannya guys ya gue gak merubah power ataupun blowdown dari si blok ini intinya gue gak merubah power tetap powernya punya ajipas disini gue hanya merapikan di bagian bawah eksos karena si eksos ini dia itu kayak corong guys jadi lebih besar ke bagian atas ke bawahnya itu standar ya ini untuk tingginya untuk lebarnya itu jadi tidak presisi guys nah gue presisikan untuk di bagian lubang eksosnya dan gak gue buka biasanya kan bisa teman teman lihat eksos gue itu kayak gimana teman teman bisa cek portingan eksos gue ketika diginiin itu pasti gue mengikuti bentuk dari atas jadi atasnya misalkan ini atasnya trapezium guys trapezium ini atasnya trapezium dan kesini pun kalau gue presi gue itu trapezium nah kalau gue ini enggak karena gue gak bisa gak mau merubah dari karakter si blok ini guys jadi gue lebih merapikan aja agar tidak terjadi turbulansi aja jadi seperti itu guys ya dan kalau seperti ini nanti untuk malan catakan ke rengkesnya itu lebih rapi aja guys enggak pada bulat ya oke ini untuk bloknya blok setnya dan ini untuk handnya ini OS 350 ya ini untuk kalau bahasa dari teman teman ajipaskop ya kalau bahasa gue ini cylinder head atau head sama aja sih guys ya cuman beda tempat beda bahasa oke ini gak gue ubah sama sekali untuk buretan CC nya paling nanti gue cek ini menggunakan CC berapa nanti gue ukur tapi itu untuk bahan riset aja untuk sang owner juga dan yang pastinya ini gak bakal gue ubah sama sekali ini tetap gue pasang lagi dan untuk pistonnya pun gak gak bakal gue modifikasi tetap gue mempertahankan karakteristik dari blok ajipas ini guys ya teman teman bisa lihat ini OS nya ini OS nya 3.5 guys ya ini baru pertama kali gue megang OS 3.5 seperti ini guys ninja itu ya lumayan gede biasanya gue paling mentok itu 300 guys ya memang bedanya cuma 0.25 ya tapi tetap itu harunya gede untuk di motor oke untuk teman teman seperti ini untuk sedikit proses sedikit polesan dari portingan seperti ini guys ya untuk teman teman thank you yang bisa berpositif thinking thank you untuk yang tidak berbisa berpositif thinking gue mohon maaf ya teman teman bisa simak videonya dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham ya oke thank you teman teman untuk kalian semua it's the best yang selalu ngikutin channel receh gue channel yang tidak bermanfaat ini siapapun kalian dimanapun kalian berada semoga kalian baik baik saja salam miss farishing 82 gos good